Hewan-hewan memang punya bermacam-macam jenis dan bermacam-macam karakter. Ada yang ganas dan ada juga yang jinak. Seperti kita lihat di video ini, ular yang sudah terpotong masih bisa bergoyang. Selama masih bisa bernafas, masih sanggup berjalan, ku kan selalu memujamu. Meski ku tak tahu lagi engkau ada di mana. Nah kok bisa ya? Bisa hidup tanpa tubuh seperti itu. Berbeda dengan kecoa, kecoa bisa hidup tanpa kepala selama berminggu-minggu. Sementara manusia, jangankan tanpa kepala. Tanpa makan sehari saja, burungnya sudah loyo. Nah beda dengan beberapa hewan berikut ini, yang super duper greget dan sangat menakjubkan. Sebab walaupun tanpa anggota tubuh, mereka masih bisa bertahan untuk hidup. Bahkan dengan kondisi yang sangat ekstrim sekalipun. Oke, seperti apa perjuangan hidupnya? Eh, simak aja videonya. He slept away the morning, the things that you would miss. Like laughter from the kitchen, or a memory like this. Taburkan Mesa Ceres. Ceres, taburkan cinta. Aroma 100% coklat asli Mesa Ceres. Tak ada yang menandingi pada terinyahnya dan kelezatannya. Taburkan Mesa Ceres. Ceres, taburkan cinta. Nomor 5. Gurita berkepala 1 Gurita memiliki sedikit persamaan dengan si ular, di mana bagian-bagian tubuhnya tetap memiliki saraf yang aktif, walaupun sudah berpisah dengan kepala besarnya. Saraf-saraf ini tetap masih bekerja walaupun sudah dipotong-potong. Wah, produktif sekali dia ya. Dari sini kita belajar bahwa walaupun komponen-komponen tubuh utama sudah tidak ada, kita tetap bekerja. Ternyata spesies ini memiliki 130 juta neuron, namun neuron-neuron tersebut tidak seluruhnya berada di otak mereka. Neuron-neuron ini tersebar ke penjuru tubuhnya, bahkan pada tentakel-tentakelnya. Sehingga walaupun dipotong, beliau masih sanggup berjalan. Masih sanggup berdiri. Ya, bukan selalu memujamu. Para ilmuwan berspekulasi bahwa otak murita memiliki sistem multi-talenta, yang bisa mempekerjakan setiap tentakelnya secara multifungsi, sehingga tentakelnya masih bisa berjalan walaupun sudah tidak punya otak, alias tentakelnya sudah tidak terhubung lagi ke otak. Mungkin dia pakai sistem nirkabel ya? Atau mungkin wifi agar otak tetap terhubung dengan tentakel? Hmm... Tentakel-tentakel ini masih bisa bergerak selama 1 jam. Paling lama 2 jam. Wah, keren banget! Nomor 4, Kodok Alaska. Pasti kalian belum pernah lihat Kodok Alaska secara langsung kan? Saya sendiri juga belum pernah sih ke Alaska. Kalau cacing besar Alaska sih sudah. Nah, apa bedanya sih Kodok Indonesia dengan Kodok Alaska? Ya, sebenarnya hanya beda tempat tinggal saja. Nah, ternyata setelah dilakukan pengamatan oleh pengamat politik, Kodok Alaska dapat hidup setelah kematian, dan dapat mati setelah kehidupan. Saat musim dingin tiba, para Kodok tidak punya persembunyian, sehingga beliau membiarkan dirinya membeku. Kodok ini memiliki 2 per 3 air di dalam tubuhnya, dan air tersebut juga tentu ikut membeku selama musim dingin. Dan Kodok tersebut pun membeku. Kaku, keras, seperti itu selama 7 bulan lamanya. Selama itu diteliti Kodok tersebut tidak bernapas, jantung tidak berdetak, tidak makan, tidak minum, tidak berkedip, dan tidak berkotek. Nah, setelah musim dingin berlalu, dan es batu ini mencair, tiba-tiba saja Kodok ini bernyawa, dan hidup layaknya Kodok normal pada kebanyakan Kodok. Para pengamat mengatakan bahwa di dalam tubuh Kodok tersebut terdapat glukosa yang bisa melindungi kulit dan organ tubuh Kodok tersebut, sehingga Kodok tersebut bisa memakai kembali organ tubuhnya setelah membeku sekian lama. Namun, sebagai seekor Kodok, Kodok kan tidak punya ekor. Oke, oke. Nah, ya, sebagai seorang Kodok, ya dia tahu apa? Dia kan hanya Kodok. Para ilmuwan melakukan pengoperasian terhadap Katak. Otak-Katak dikeluarkan dan lihatlah apa yang terjadi setelah itu. Apa? Apa yang terjadi? Kata Kodok sembari kebingungan. Ternyata, Katak tetap masih bisa hidup tanpa otak. Para pencari ilmu tetap meneliti dan mengamati tingkah laku si Katak. Dan tidak terlalu banyak yang berubah. Dia tetap normal seperti tak terjadi apa-apa. Melompat, berenang, makan, buang air, kawin, kawin lari, kawin berdiri, dan aktivitas-aktivitas sehari-hari normal seperti biasa. Normal. Bahkan dia tidak sadar kalau dia tidak punya otak. Berarti selama ini dia hidup tidak pernah menggunakan otaknya. Oh, jalan mana yang menuju seminar hidup tanpa otak? Aku tidak boleh terlambat. Tapi bagaimana ya seandainya kita melakukan hal tersebut terhadap manusia? Apakah dia bisa sadar atau tidak kalau dia tidak punya otak? Tapi bagaimana dia bisa sadar kalau dia tidak punya otak? Padahal dia tidak punya otak untuk berpikir apakah dia punya otak atau tidak. Jadi intinya dia tidak bisa berpikir karena dia tidak punya otak. Dan dia tidak bisa berpikir apakah otak... Ah, pusing gue. Gue aja yang punya otak pusing. Aku aja yang tidak punya otak tidak pusing kok. Iya, kamu kan robot. Namun setelah dilakukan pengangkatan otak terhadap si katak, ditemukan bahwa ternyata dia sedikit tidak peka terhadap rangsangan setelah otaknya diambil. Dan dia kebanyakan melamun. Dia agak lambat loading. Bahkan saat dia dikagetkan, dia baru kaget setelah beberapa detik. Nih contohnya, saya kasih kaget ya. Dor! Nah, loading dulu baru dia kaget. Kan tidak seru jadinya. Nomor 2. Kecoak. Kecoak umumnya kita ketahui bisa bertahan hidup tanpa kelapa selama berjam-jam. Bahkan berhari-hari. Bahkan berminggu-minggu. Selama dia belum menemukan kepalanya, dia akan terus gentayangan. Nah, pertanyaannya, kenapa bisa seperti itu, wahai Roma? Nah, kecoak bernapas melalui pori-pori yang ada di seluruh tubuhnya. Bukan melalui hidung ataupun mulut yang ada di kepalanya. Selain itu, kecoak juga tidak memiliki tekanan darah. Jadi, jika kepalanya tidak sengaja terlepas, dia tidak berdarah. Luka, tapi tidak berdarah. Jadi, selama dia masih bisa bernafas, dia akan selalu memujamu. Namun, sayangnya karena mulutnya ada di kepala. Sehingga kalau kepalanya hilang, entah kemana, mulutnya juga ikut hilang. Udah nggak bisa makan lagi dia. Dan akhirnya, dia wafat karena kelaparan. Ya, seandainya saja mulutnya ditaruh di belakang, pasti dia nggak mati-mati. Nomor 1. Ular Ular adalah hewan panjang-panjang yang sering disebut dengan istilah ular. Ular saat Anda potong dengan cepat, maka belum tentu ia langsung mati. Melainkan dia masih bisa balas dendam. Apalagi kalau dia ular berbisa. Walaupun badannya sudah berpisah, namun otaknya ada di kepala. Dan dia masih bisa menggigit kaki Anda kalau Anda dekat-dekat. Makanya, hati-hati dengan ular berbisa. Lantas, bagaimana dengan ular bertidakbisa? Apakah dia masih bisa menggigit kami? Tenang aja. Ular berbisa berbeda dengan ular bertidakbisa. Kalau Anda digigit ular bertidakbisa, Anda tidak akan keracunan. Namun, akan meninggalkan bekas luka di hati. Nah, yang dibahas adalah kenapa bisa ular hidup setelah tubuhnya dipotong. Anda tanya. Nah, kenapa semua ini harus terjadi, Roma? Ular merupakan reptil dan bukan termasuk unggas. Nah, ular masuk dalam kategori reptil ektotermik atau hewan berdarah dingin. Nah, hewan berdarah dingin biasanya memiliki metabolisme tubuh yang jauh lebih lambat. Hal ini membuat tubuh masih bisa bergerak selama beberapa jam setelah tubuhnya terlepas. Dan bagi ular berbisa, dia masih bisa menyerang dengan bisanya yang ada di kepalanya. Biasanya dia akan berpura-pura mati. Dan saat Anda mendekat, hap, lalu ditangkap. Ularnya. Ada begitu banyak fakta menarik mengenai ular. Selain itu, ular juga dapat memangsa hewan yang jauh lebih besar dari tubuhnya. Dan perutnya itu sangat fleksibel. Dan perutnya sangat-sangat fleksibel untuk menampung makanan yang besar tersebut. Saking hebatnya, sampai-sampai anak sapi pun bisa beliau telan bulat-bulat. Jadi, ya berhati-hatilah kalian para pengembala sapi. Terima kasih telah menonton. Semoga amal ibadah kita diterima di sisinya. Dan masih belum hilang rasanya kenanganku bersama sapi itu. Kasian sekali dia. DOR TAR